bosen dengan telur dadar yang gitu-gitu aja yuk cobain cara ini yuk telur dadar pakai kentang assalamualaikum besti kali ini temani aku masak menu sederhana lagi ya telur dadar tapi kita pakai kentang ya jadi karena kita mau buat telur dadar kentang tentu saja ini kita persiapkan dulu kentangnya ya ini udah aku potong-potong udah aku cuci dan ini mau aku goreng sampai matang emang ya kalau udah yang namanya telur dadar pasti semua orang suka mau yang tua mau yang muda kalau telur dadar mah ayo aja apalagi kalau bocah kecil aku kalau diturutin setiap hari pun dia mau aja tuh makan telur dadar jadi gimana tergantung kitanya aja mau variasikan sama apa ya jadi biar dia makan telur dan juga makan sayuran jadi tuh kadang aku ganti-ganti telurnya kadang pakai kentang kadang pakai jagung kadang aku buat pakai buncis dan wortel dan sementok-mentoknya itu kadang biar dia nggak bosan aku buat pakai mie menggoreng kentang udah beres kita masuk ke bagian perbumbuan ya ini aku mau pakai cabe hijau dulu ya jadi aku iris tipis-tipis ini si cabe hijau dari percabean kita langsung lanjut ke perbawangan ya di sini udah aku iris-iris nih si bawang jahat dan juga si ibunya bawang alias bawang bombay oke bagian rajang-rajang bumbu udah selesai sekarang kita bagian kecampur mencampur ya biar nanti hasilnya tebal dan mantep jadi di sini aku menggunakan lima butir telur ya oke langsung kita aduk-aduk aja semua terus ini aku mau tambahkan sedikit cabe gilingnya ini campuran cabe merah bawang merah bawang putih dan juga tomat ya biar hasilnya makin mantep jangan lupa kita ditambahkan sedikit jeruk nipis ya tapi aku tadi lupa ke record pas aku masukkan jeruk nipisnya oke oke sekarang kita masuk ke bagian goreng menggoreng ya kalau tips untuk goreng menggoreng ala aku biasanya aku panasin minyaknya itu dengan api yang besar ya jadi biar minyaknya itu benar-benar panas baru kita masukkan telurnya tujuannya biar apa minyaknya benar-benar panas yaitu biar kita bisa dapatin tekstur keriting di pinggiran telurnya ini nah kalau telurnya udah masuk itu udah mulai deh aku kecilin apinya dengan api paling kecil biar dia nanti telurnya ini bagian bawahnya enggak cepat gosong nah bisa dilihatkan untuk pinggirannya ini udah sedikit keribu nah tipsnya lagi biar bagian dalamnya ini benar-benar mateng dan bagian bawahnya itu enggak cepat gosong caranya itu kita angkat sedikit-sedikit ya pinggirannya seperti ini jadi dia biar bagian dalamnya itu langsung turun ke bawah perlu kesabaran memang ini besti kalau diangkat-angkat seperti ini kalau yang enggak sabar udah deh beli aja di rumah makan padang kan banyak ini karena ini memang bukan untuk kaum yang mendang-mending ini khusus bagi kaum yang kesabarannya setinggi gunung oke udah capek kita dari tadi angkat-angkat telur apa sih tapi emang iya sih dari tadi kita angkat-angkat telur ya kan ya udah kita masuk ke bagian tersulitnya ya itu membalikkan telurnya banyak orang yang enggak berhasil disini jadinya malah ambil kira-kira aku berhasil enggak ini ya ayo kita lihat dan ternyata ya aku berhasil walaupun sedikit agak bolong ya tapi ini termasuk kategori berhasil lah ya sekarang kita tinggal tunggu ini benar-benar matang ya ini aku mau balik sekali lagi biar hasilnya benar-benar matang sempurna tadaaa ini telur aku udah matang telur dadar kentang oke deh semoga video kali ini bermanfaat ya dan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye bye